Wakil Wali Kota Jambi Maulana hadiri acara penanaman perdana Padi Bio Fortifikasi sekaligus membuka Sekolah Lapang Iklim Kota Jambi yang bertempat di lahan kelompok tani Tunas Harapan RT 11 Kelurahan Penyengat Rendah. Senin 6 Juni 2022 bertempat di lahan kelompok tani Tunas Harapan RT 11 Kelurahan Penyengat Rendah Kejamatan Telane Pura. Wakil Wali Kota Jambi Maulana hadiri acara penanaman perdana Padi Bio Fortifikasi sekaligus pembukaan Sekolah Lapang Iklim atau SLI Kota Jambi tahun 2022. Dengan didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, BPPH Provinsi Jambi, Kepala BMKG, Camat Telane Pura, Lurahan Penyengat Rendah, Babinsa, Wakil Wali Kota Jambi melakukan penanaman langsung padi jenis bio fortifikasi di lahan kelompok tani Tunas Harapan sebagai simboli sekaligus meresmikan Sekolah Lapang Iklim yang bekerja sama dengan BMKG Kota Jambi. Dalam kata sambutannya, Maulana berharap dengan adanya padi jenis bio fortifikasi ini dapat menciptakan lahan yang produktif dengan kualitas pangan yang baik bagi masyarakat Kota Jambi. Untuk itu, diresmikan juga Sekolah Lapang Iklim agar petani di lahan kelompok tani Tunas Harapan dapat mempelajari dan memprediksi kapan perubahan iklim yang mengancam kegagalan panen terjadi sehingga petani tidak merugi. Dalam kesempatan tersebut, Maulana pun mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang bekerja sama dengan BMKG Kota Jambi sebagai penyelenggaraan upaya untuk menjamin ketersediaan bahan pangan yang baik dan berkualitas bagi masyarakat Kota Jambi. Kami melakukan penanaman perdana. Ini adalah bibit yang sangat baik disebut sebagai bibit yang sudah diportifikasi. Diberikan tambahan bahan-bahan peti yaitu zinc dan FG. Program ini sinergi dengan program pemerintah untuk penanggulangan stunting. Kami, Wakil Wali Kota Jambi adalah Ketua Percepatan Tim Penanggulangan Stunting di Kota Jambi. Salah satu upayanya adalah menyiapkan bahan-bahan yang cukup nilai gizinya. Digonsumsi oleh ibu hamil untuk mempersiapkan kelahiran dan semua remaja putri dan kita semua sangat dianjurkan menggunakan makanan yang sudah memenuhi standar gizi yang baik. Salah satunya ini adalah padi, nanti kalau sudah panen 3 bulan setengah, ini bahan makanannya, berasnya sudah mengandung zinc dan FG.